Pertama ya Marvin ya, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam dugaan punggutan liar di dalam rutan KPK. Ya KPK pun telah meminta keterangan dari sejumlah orang terkait dengan skandal pungli ini. KPK tengah melakukan pemenahan terkait dugaan punggutan liar di dalam rutan KPK yang mencapai 4 miliar rupiah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyampaikan ada dua hal yang perlu dibenahi, yakni sistem pengelolaan rutan serta personel atau sumber daya manusia. Asep menegaskan pihaknya akan menindak tegas oknum yang terlibat berupa pencopotan atau penggantian, sekalipun itu merupakan kepala rutan KPK, skalaku pihak yang paling bertanggung jawab. Asep juga mengafirmasi jika KPK telah memintai keterangan dari 20 orang terkait dengan pungli di rutan markas anti korupsi ini. Sebelum Dewan Pengawas KPK menemukan adanya dugaan praktik punggutan liar di dalam rutan KPK. Ketua Dewas KPK Tumpak Haturangan, Hapang Gapian, menyatakan temuan tersebut di dasarnya atas inisiatif penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya setelah mendengar informasi adanya pungli. Sementara anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebut bahwa praktik pungli ini mencapai 4 miliar rupiah terhitung sejak Desember 2021 hingga Maret 2022. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.